secara tidak langsung Evie menawarkan dirinya ikut serta dalam perjuangan Mr. V sedangkan Inspektur Finn sudah menemukan kejanggalan dalam penjara yang digarap Prodero yang melibatkan banyak dokter dan pastur Lilliman dibayar cukup besar perbulannya sementara itu Mr. V ingin mempercepat aksinya mengajak Evie ikut serta dalam aksinya kali ini target selanjutnya adalah Lilliman yang meminta seorang gadis di hari terakhir tugasnya dan Evie lah yang menyamar menjadi wanita itu dan disana Evie berhianat kepada Mr. V dia menyuruh Lilliman untuk lari dari sana mengatakan bahwa Mr. V akan membunuhnya tapi untuklah Lilliman tidak mempedulikan itu karena birahinya yang telah memuncak dia ingin segera melakukan cekidipapau dengan Evie pada akhirnya Mr. V benar-benar datang Evie yang telah berhianat melarikan diri dari sana sedangkan terjadi perkelahian antara mereka orang-orang yang menyadap pembicaraan disana mengira bahwa itu adalah desahan cekidipapau tapi setelah mendengar suara yang tidak wajar woi ini cekidipapau dengan apaan? dengan onta akhirnya mereka langsung memanggil bantuan Lilliman telah tewas dengan setangkai mawar di tubuhnya dan muntah yang telah berceceran setelah menghubungkan beberapa kasus Vince menyuruh rekannya untuk menemukan orang-orang yang berkaitan dengan Prodero karena orang-orang yang tewas adalah orang yang terlibat dalam penggarapan penjara yang dibangun Prodero sedangkan Evie melarikan diri ke rumah Gordon yaitu rekan kerjanya dan Gordon inilah orang yang akan ditemui Evie di sinawal film ini dalam keadaan buronan Gordon mau menerimanya ya Gordon adalah salah satu orang yang tidak suka dengan pemerintahan Adam Santler Gordon juga menyimpan benda yang dilarang pemerintah di rumahnya oke kita kembali kepada jenazah Lilliman yang ditangani langsung oleh Dr. Diana Stanton dan sekarang dia telah berganti nama menjadi Deli Suri J dan mengganti profesinya menjadi ahli jenazah Inspektor Vince baru mengetahui itu saat dia sampai di kantornya dan akhirnya dia bergegas menuju kediaman Dr. Diana tapi Mr. V telah sampai di sana lebih dulu dan Dr. Diana menjelaskan kepada Mr. V bahwa dia adalah orang yang tidak tahu tujuan pengarapan proyek virus beberapa tahun yang lalu Dr. Diana juga telah menulis penyesalan dan kebenarannya di arsi pribadinya tapi Mr. V telah menyuntikkan racun ke tubuhnya beberapa minit yang lalu tanpa diketahui dan tanpa menciptakan rasa sakit Inspektor Vince sampai di sana telah melihat Dr. Diana telah tewas dengan selangkai mawar di tubuhnya tapi Inspektor Vince mendapatkan diri pribadi Dr. Diana yang berada di sisi kanan tempat tidurnya dan Mr. V sengaja meletakkan di sana agar diambil oleh Inspektor Vince dimana setelah membacanya dia menjadi semakin bingung mempertanyakan senjata biologis yang dibuat selama ini apakah benar dibuat oleh kelompok agama yang ekstrim atau pemerintahnya sendirilah yang membuat itu sedangkan Gordon dengan nekat membuat komedi yang ditayangkan di stasiun TV kurang lebih komedi itu mengarahkan dan menunjukkan bahwa teroris sesungguhnya adalah konselor agung pokoknya nyindir pemerintahan gitulah dan itu ditonton oleh semua rakyat di Inggris karena asing nekatnya itu Gordon ditangkap oleh Fingerman yang dipimpin langsung oleh Kredi sedangkan Evie ditangkap di belakang rumah saat ingin melarikan diri Evie ditahan di penjara SMA Persis dengan penjara tanpa orang yang menjadi subjek percobaan peneman vaksin kepalanya digundulkan dan dia disiksa habis-habisan menanyakan keberadaan Mr. V sampai akhirnya Evie menemukan surat dari korban percobaan peneman vaksin dulu yang menceritakan taktik pemerintahan tentang kekacauan masa lalu itu membuatnya Evie semakin kuat untuk tidak memberitahu keberadaan Mr. V dan sampai pada akhir masa eksekusinya Evie tidak dibunuh tapi dia dibebaskan ternyata bangunan itu hanya miniatur yang berada di belakang tempat tinggal Mr. V ternyata Mr. V yang telah menyiksanya dan menggundulkan kepalanya sepertinya hal itu dilakukan Mr. V untuk melihat kesetiaan Evie dan hal itu pastinya membuat Evie sangat marah dimana dia disiksa habis-habisan dan rambut indahnya telah hilang Mr. V mencoba menanangkan Evie mengatakan apa yang dilakukan adalah untuk kebaikannya tapi sadis juga V hal itu pastinya membuat Evie tidak percaya dengan surat yang ditemukan di dalam sel tadi tapi surat itu benar-benar nyata Mr. V memberikannya kepada Evie sebagaimana dia mendapatkannya sel mereka dulu bersebelahan selama menjadi korban subjek percobaan penemuan vaksin dan Mr. V juga memperlihatkan foto orang yang telah membuat surat itu setelah kejadian itu Mr. V bebas membiarkan Evie datang dan pergi ke rumah itu setelah itu Mr. V pergi menemui Inspektor Vince tapi dalam bentuk penyamaran dan kebetulan Inspektor Vince sedang mencari orang itu untuk mendalami kasus Prodero disana Mr. V menceritakan semuanya cerita dari awal kekacauan sampai penemuan vaksin dan membentuk konsuler agung dia tidak memaksa Vince untuk percaya dengan ceritanya dia membiarkan Vince untuk menilai dan merasakan apa yang telah dijalani berikutnya Mr. V masuk ke kediaman kredi bukan untuk membunuhnya melainkan membuat perjanjian dan Mr. V mengasut kredi mengatakan bahwa Adam Santler sudah tidak lagi mempercayainya Mr. V meminta kredi untuk membawa Adam Santler kepadanya pada tanggal 5 November di lorong kereta bawah tanah dia juga mengatakan jika Adam Santler tewas maka kamu lah yang akan menjadi pemimpin jika kamu setuju kredi tulis tanda silang di depan pintumu karena saya gak punya uang buat bolak balik bayar gojek dan sekarang musim corona oke jika itu dilakukan maka Mr. V akan memberitahu siapa dirinya sebenarnya bahkan memberikan nyawanya dan menggagalkan misinya pada tanggal 5 November singkat cerita menuju tanggal 5 November tinggal beberapa hari lagi rakyat semakin menunjukkan kepenhatikannya kepada Mr. V setelah merasakan apa yang dikatakan oleh Mr. V beberapa topeng dan jubah yang sama dengan Mr. V sudah dikirim dalam jumlah yang sangat besar untuk dikenakan oleh seluruh rakyat Inggris dan sekarang tinggal beberapa jam menjelang 5 November jarak Mr. V menghancurkan gedung perlemen sangat dekat sedangkan pemerintahan semakin panik dan takut Adam Santler membebankan masalah ini kepada kredi yang tidak becus menengani kasus ini selama setahun dan akhirnya hal itu membuatnya semakin ingin membawa Adam Santler ke hadapan Mr. V dan hal itu membuat kredi semakin bingung gelisah galau merana dan sekarang sampailah di malam puncak aksi Mr. V Inspektor Vince masih penasaran dengan penjara yang telah digarap oleh prodero dan dia ingin memeriksa tempat yang telah ditutup oleh Adam Santler itu sedangkan Mr. V dan Evie berada di lorong itu terlihat di sana sudah ada satu kerbong kereta yang berisikan bahan peledak yang mengarah ke gedung perlemen Mr. V menyarankan sepenuhnya kepada Evie untuk menekan tuasnya untuk menghidupkan kereta setelah itu Mr. V pergi menemui kredi di sisi lorong yang lain dan kredi membawa apa yang diinginkan yang akhirnya Adam Santler ditembak oleh kredi Inspektor Vince yang berada di lorong berlari mendengar suara tembakan dan sekarang kredi meminta perjanjiannya dia meminta Mr. V untuk membuka topengnya tapi tidak semudah itu perduso karena Mr. V tidak mau akhirnya kredi dan anggotanya menembak Mr. V sampai peluru di selongsongnya kosong Mr. V menghabisi semua anggota kredi sebelum mereka mengisi pelurunya dan mematakan leher kredi sedangkan Mr. V memiliki banyak luka tembakan setelah beberapa peluru berhasil menembus pelindung tubuhnya dan akhirnya dia tewas di pangkuan Evie di kota ribuan masyarakat telah menuju ke depan gedung perlemen untuk menyaksikan ledakan sedangkan militer yang tidak mendengar perintah dari kredi dan koselor agung menurunkan senjatanya ribuan masyarakat menembus barisan tentara dan sekarang tinggal tugas Evie menarik tuasnya tapi dia dihentikan oleh Spector Vince saat ingin menekan tuasnya dan terlihat Mr. V sudah ditempatkan di dalam gerbong itu dan ditutupi dengan mawar dan pada akhirnya Inspektor Vince membiarkan Evie menekan tuasnya setelah Evie mengatakan negeri ini membutuhkan harapan yang baru daripada sebuah gedung yang menutupi kebusukan pemerintah hal itu diberkuat setelah Inspektor Vince menemui kesenjangan dalam mendalami kasus Prodero dan di ending film ini gedung perlemen berhasil diledakkan semua rakyat Inggris yang menyaksikan membuka topengnya sedangkan Mr. V hancur bersama gedung itu dan tujuannya tercapai Evie dan Inspektor Vince menyaksikannya dari kejauhan mulai besok pagi Inggris memiliki hari yang baru mencari pemimpin yang baru dan memiliki harapan yang baru film selesai sepertinya hal yang harus diperjelas setelah menyaksikan film ini adalah kenapa Adam Santler menutup stasiun kereta bawah tanah saat terjadi kekacauan kan belum ada yang tahu pasti itu berita perperangan Amerika sampai ke kota London itu benar-benar nyata atau tidak jadi tempat itu ditutup oleh Adam Santler untuk melakukan rencana busuknya yaitu melakukan pengerapan penemuan vaksin dimana setelah terjadi kekacauan di proyek itu dan vaksin sudah ditemukan virus sudah disebarkan Adam Santler menjadikan tempat itu sebagai wilayah karantina dan menutup semua akses tempat itu dimana tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke sana hal itu dilakukan untuk menutupi kebusukannya dan akhirnya Mr. V tinggal di lorong yang mengarah ke gedung perlemen berada dekat dengan stasiun kereta bawah tanah yang dikarantina oleh Adam Santler kedua mengapa kredi dengan mudah membawa Adam Santler ke hadapan Mr. V secara dia adalah petinggi negara masuk logikanya kredi kan pemimpin polisi rahasia pemerintahan atau fingerman dan orang-orang yang menjaga Adam Santler adalah orang bawahan kredi jadi dia hanya memberi perintah bawahan pasti mengikuti perintah dari atasannya tambah lagi dia diimingi Mr. V kekuasaannya akan menggantikan Adam Santler setelah tewas kenapa Mr. V tegak menghukum V begitu sadis awalnya kan V berhianat saat melakukan pembunuhan pada Lily Man dia lari ke rumah Gordon, Gordon nakal yang akhirnya rumahnya digerebek oleh kredi dan fingerman Mr. V menangkap Evie agar tidak dibawa oleh kredi kalau ditangkap kredi bahaya pasti kredi menanyakan keberadaan Mr. V dan Evie tau kalau Mr. V tinggal di lorong bawah tanah walau Evie tidak tau pasti lorongnya dimana pastinya kredi akan memeriksa lorong bawah tanah seinggris secara DPO bro di sisi lain Mr. V menyiksa Evie ingin meyakinkan Evie lebih dalam tentang kebenaran tragedi masa lalu itu dan begitulah dan satu lagi siapa sih orang yang mengirim topeng dan jubah yang sama dengan Mr. V di detik-detik akhir Mr. V akan meledakan gedung parlemen otomatis itu dicetak dalam jumlah yang sangat banyak dan dikerjakan oleh salah satu pabrik pastinya tapi di adegan film ini tidak dilihatkan Mr. V bekerja sama dengan pihak manapun mungkin kita disuruh menyimpulkan sendiri oke jika kalian tahu, singkat saja kolom komentarnya sekian dan terima kasih